Intro Ya halo guys, welcome back again with me disini dan ya di video kali ini Ya di video kali ini guys, admin akan membahas dinosaurus requestan kalian lagi guys Hmm tapi kayaknya jatuhnya bukan dinosaurus sih Karena di video sebelumnya sudah ada sebuah request gini guys Bang bang bahas reptil laut yang mirip lumba-lumba dong Oke guys, kali ini aneh buatin dah Yap di video kali ini admin akan membahas ichthyosaurus yakni reptil yang mirip sama lumba-lumba So langsung aja guys, berikut Opthalmosaurus Let's go Oke guys, admin disini sambil berdaftaran pertama Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini Oke guys, selamat menonton Opthalmosaurus adalah jenus ichthyosaurus Atau reptil mirip lumba-lumba yang hidup di sepanjang periode akhir jurasik Sekitar 201,6 hingga 145,5 juta tahun yang lalu Dan berhabitan di wilayah lautan Eropa dan juga Amerika Utara guys Ia merupakan salah satu ichthyosaurus dengan spesimen fosil yang sangat amat banyak ditemukan Menunjukkan ia adalah ichthyosaurus yang sangat umum selama masa jurasik Fitur khusus dari Opthalmosaurus ini adalah cincin mata yang sangat besar guys Dengan diameter yang lebih dari 10 cm Yang mengindikasikan ia mencari makan saat malam hari ataupun di laut dalam Matanya mengisi hampir seluruh bagian tengkoraknya loh guys Dan berguna untuk menahan tekanan air ketika semakin menuju ke kedalaman laut guys Ia diperkirakan dapat berenang mencapai 2,5 meter per second guys Dan berenang hingga kedalaman 500-600 meteran loh Rahangnya yang tidak bergerigi mengindikasikan ia berburu hewan licin seperti cumi-cumi Bentuk tubuh Opthalmosaurus mirip dengan tetesan air mata Dan sirip ekornya menyerupai bulan setengah Hmm, admin puitis banget ya Ia mungkin adalah salah satu ichthyosaurus dengan tubuh paling ramping guys Panjangnya dapat menyapai seperti lumba-lumba lah Sekitar 6 meteran Ototnya yang sangat kuat membantu dan mendorong badannya lebih cepat ketika berenang Ditukung dari kemudi dari sirip depannya yang lebih besar dibandingkan dengan sirip belakangnya Para ilmuwan pernah menemukan luka persendian pada fosil Opthalmosaurus Akibat berbelok terlalu cepat saat berenang guys Luka ini biasanya dialami oleh hewan air yang berenang terlalu cepat Hal ini disebabkan pembentukan gelembung nitrogen pada pemburuh darah Dan bisa menyebabkan kerusakan tulang loh guys Icthyosaur ini dinamai oleh seorang paleontolog Inggris bernama Henry Gauvier Sally Pada tahun 1874 dengan nama Opthalmosaurus Diambil dari bahasa Yunani yang berarti matakadat Satu-satunya spesimen Opthalmosaurus yang sudah diakui adalah Opthalmosaurus isenicus Beberapa spesies lainnya telah dipindahkan ke genera lainnya Seperti Opthalmosaurus natans Opthalmosaurus chrysorum Opthalmosaurus syphelgeviensis Dan juga Opthalmosaurus syanskovi Oke guys admin disini terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Capanda ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Capanda ini Oke guys sampai bertemu di konten berikutnya See you, bye bye